tetap subscribe dan saksikan Assalamualaikum inilah persiapan menelit menopeng U23 kriterium Tegal 2022 ini ada tim Nusantara Imam Marif Ras Ridwan Odi ini ada Sandinur Hasan luar biasa ini dihadiri pembalap-pembalap top ada KGB Kelapa Gading baik di belakang tampak ada Teng Prayogo nah persiapan start diikuti ini dihadiri Ayustina Ayustina Pray Pray Medalli C Games ikut hadir disini ini Ayustina sama Pak Kapolesta sebelumnya ada halangan untuk hadir peraih mas peraih mas individual time trial juga peraih perunggu pada individual rotris ada mas waro ini ada ada pembalap terganu ini Jamali Batum luar biasa datang ke sini ini rombongan kelapa Gading baik mantap full team jual nusantara mula KGB ada juga Trengganu luar biasa ini pertarungan sebentar lagi dia akan start 21 lap ini partai terakhir partai ugal-ugalan ini 21 lap baik inilah kelas paling seru Pak Kapolest gimana targenya langga mantap yuk mantap 21 21 lap tanpa ambun gas ball genjot-genjotan panasip di depan tanpa dua pembalap nusantara ditempel oleh Sandinur Hasan yang ketiga inilah pertarungan breakpoint di depan Odi ditemani oleh Abdul Gani dan yang ketiga saya mula inilah sudut tikungan yang berbahaya sudah lap keempat yang paling depan adalah KGB kemudian Helanga Noka 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 gas lagi masih bergelombol belum ada yang melepaskan diri ini terlihat dua Erlangga dan Mula yang lain masih memutari untuk dua lap lagi kita akan memasuki intermediate sprint inilah salah satu trik strategi ketika ada salah satu dari tim lepas maka tim yang lainnya akan menahan begitu juga yang lain maka nanti akan terlihat siapa yang menjadi andalan dari masing-masing tim tersebut dalam masuki intermediate sprint di depan terlihat pembalap terengganu pembalap terengganu jamal di baltuk lo ada di depan ditempel rapat ini 50 rider kelas top yang paling belakang adalah ada 6-7 rider dari KGB kami terus mengaju pada speed 46 km per jam di depan adalah tikungan berbahaya sementara di depan peliat bertarung antara Odi dengan Noka Wibisono yang paling belakang adalah Woro masuk 15 lap masih ketat pertarungan ketiga tim baik KGB Nusantara maupun Mula inilah alun-alun Tegal dengan keindahannya dengan background masjid panas cuaca tidak menghalangi para rider elite ini menopeng ini melakukan pertarungan ada lagi yang terlepas di depan dua Nusantara satu Mula terlihat yang paling depan adalah KGB kemudian Mula Nusantara dan Jamali Baduloh Terengganu luar biasa speednya pakai motor aja terus ketinggalan tidak bisa menempel speed yang berusaha memasuki lab ke-14 bentuk peleton mulai berbaris inilah situasi kondisi balapan pada lingkar alun-alun kota Tegal kami belum ada belum berani ada di sisi kanan maupun kiri karena kecepatan juga masing-masing pembalap masih terus mengambil posisi untuk mengambil breakpoint yang paling depan adalah Herlangga ditempel Jamali Baduloh ini adalah Herlangga Jamali Baduloh kemudian Sandinur Hasan kami terus melaporkan di lintasan kriterium ISO plus Tegal 2022 melewati lab 13 maksudnya 13 lab lagi masih harus ditempuh dengan speed rata-rata 45 km per jam tingkat kesulitan tinggi hampir setiap 40 30 meter adalah tikungan inilah pembalap-pembalap kebanggaan bangsa Indonesia yang terus bertarung di kriterium Tegal yang paling depan terlihat Muhammad Ridwan juga ada KGB intermediate screen lagi masih 12 lab lagi yang harus ditempuh yang paling depan dari tayangan ini terlihat adalah Sandinur Hasan kami belum bisa meliput di depan maupun di samping pembalap karena ruang yang belum kami dapatkan inilah jamal ibatullah tidak ada tim bergerak sendiri terengganu luar biasa penampilannya kabur sendiri ke depan kita akan melihat apakah KGB mula ataupun Nusantara akan membiarkan jamal ibatullah untuk lepas ini terlihat di tikungan depan jamal ibatullah lepas sendirian tanpa tim luar biasa diikuti dua Nusantara satu KGB pertarungan sangat ketat luar biasa penampilan jamal ibatullah tidak ada kendornya pada tim terengganu hanya sendirian sementara kita mengamati terus pergerakan tiga tim yang mendominasi pada lintasan ini Nusantara mula maupun KGB Sudah setengah dari total web dilewati masih ada sekitar 35 rider yang bertahan kita melihat di depan ada tujuh rider yang melepaskan diri terbagi menjadi dua grup untuk leading grupnya ada enam orang yang di depan adalah KGB dua orang jamal ibatullah dan sisanya adalah tiga orang Nusantara saat ini average speed 46 km per jam pada lintasan berbelok-belok lintasan brutal luar biasa pertarungan ketiga tim ini tidak ada kendornya masih terbagi menjadi dua peleton yang pertama leading group ada tujuh orang rider kemudian selebihnya sekitar 25 rider bergelombol di belakang speed terlihat sedikit turun ini air langga mengalami kembos dan gembos hingga tidak bisa melanjutkan lagi mungkin karena cuaca yang terlalu panas begitu asfal juga panas terlihat di depan adalah Nusantara dan Jamal Ibatullah masih terus bertarung inilah inilah suasana alun-alun tegal suasana kriterium lomba yang selalu digelar oleh isi tegal membanggakan sangat sangat enak ditonton melihat pertarungan beberapa tim-tim elit yang tentunya menjadi kebanggaan Indonesia dalam pertarungan-pertarungan baik kriterium maupun king of mountain kami masih ada di average speed 46 km per jam akhirnya leading group tertangkap menggerobol lagi menjadi satu peloton lagi kami ada di 8 lap 8 lap lagi akan finish kita melihat dominasi warna hijau warna hitam lagi-lagi Jamali Batullah bertarung dengan Imam Marif di depan juga ada Mula Noka inilah intermediate sprint yang diambil oleh Imam Marif melawan Jamali Batullah tinggal nge-mlep lagi pertarungan pertarungan sangat enak sekali dinikmati melihat rider lepas yang lain menutup rider lepas yang lain menutup saling kerjasama tim sangat bagus dan yang paling luar biasa adalah Jamali Batullah meskipun sendiri mampu terus ada di depan yang ada di depan kami ini adalah Muhammad Ridwan tim Nusantara yang paling depan terlihat KGB luar biasa diikuti oleh Sandinur Hasan juga lima rider Nusantara 5 lap lagi akan finish lima putaran lagi berarti masih menyelesaikan menyelesaikan dua kali intermediate sprint kami terus melaju pada speed 49 km per jam dengan average 46 km per jam 2 lap lagi tersisa terlihat delta Narif Rayo go lepas KGB ditempel oleh Abdul Ghani jaraknya sekitar 15-20 meter juga Jamal Ibatullah melesat ke depan Terima kasih Perlihatan masih Delton lepas, dibiarkan lepas Delton. Jara 15 meter adalah Imam Marif, ada juga Odi Purnomo, Nihir Langga dan Bambang Triple B yang tadi trouble dengan posisi ban kembos. Lab terakhir, lab terakhir, last lab. Apakah Delton Prayogo atau ke Jamalibatullah, atau ke Imam Marif, atau ke Odi, atau ke Nuka, semuanya masih bersaing ketat. Rupanya Jamalibatullah ada di paling belakang ini, tampak tidak ada teman. Menggunakan jelsi Trengganu. Kita akan melihat siapakah yang finish paling depan. Inilah terlihat, yang masuk pertama adalah Delton Delton masuk kemudian ini adalah Imam Marif Imam Marif Lagi-lagi yang ketiga adalah pertarungan KGB melawan Odi Dan ini adalah Nuka, Abdul Ghani Inilah pertarungan yang luar biasa top Baru saja kita saksikan Telah berakhir Man Open Man Elite Tiga tim besar bertarung kita akan melihat Nanti pengumpulan poin terbanyak Ini adalah tim KGB Kelapa Gading Baker Inilah Mas Delton Luar biasa penampilannya ini Tim KGB Tim KGB Yang dimotori oleh Delton Nur Arif Prayogo BTT BN Apakah Dengan poin 7 PONU 2 Mabestan 51 Selamat Mas Delton Wah Tetap subscribe dan saksikan Wah Mantap Mas Delton Ini kayaknya kok balas dendam ini Wah balas dendam dengan C-game ini Minam Setiawala Sekel out Huuuuh Lagi-lagi-lagi Ini adalah Sepedanya Mas Delton Deltoner Arif Prayogo Pardus Dengan krank depan 50 12 speed Yang belakang Paling kecil 10 speed Tim dari Nusantara Paling kecil Besaran 10 Ini menggunakan 12 speed Balapan ditegak ini gimana Mas Delton? Panas sekali New maksimal Rekord 191 Mas Delton Top banget deh Malas sekali Mas Padahal kemarin di Vietnam Hujan Abul Gani dan Mohamed Iman Mendung Mendung terus kaput Eh balas dendamnya disini kayaknya Ini Mas Delton Pada kriterium menduduki posisi ketiga Boleh membantu Dan Untuk Ini nomor satunya Mantap ini Abdul Gani Yang akan membantu Untuk Membersihkan Barikade Atau Mudkut yang ada di tengah Agar Nanti Sirkulasi jalannya Berjalan dengan baik Ada tas biru Siapa punya tas biru Tas Ada yang berarti Yang pas Warna biru Di dekat Lagi-lagi Abdul Gani Yang menjuarai kriterium Tegal Kemudian yang kedua adalah Imam Arif Imam Arif Dan yang ketiga adalah Delton Dua Nusantara Dan satu KGB Kelapa Gading Bakers Delton mempunyai 10 poin Kemudian Imam Arif Dua belas poin Dan Abdul Gani Dua belas poin Inilah para juara Pada Men Open Men Elite Hidup Jangan 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 Stop Oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya dari KGP Jakarta. Asalnya Banyumas. Banyumas. Ini sih mas. Ini juga. Ini juga mas. Mas Opus, Tegak Kredit, Tentu, 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 Tentu. Mas Deltun kenapa baru kabur setelah 6 lap terakhir tadi? Saya sudah hampir 2 minggu tidak latihan. Jadi pulang dari Vietnam belum latihan lagi Mas Deltun? Sebenarnya penurunan gitu kan kita akan waktu di Blaknas latihannya puncak-puncaknya. Terus biar badannya tidak sakit semua kita turunin latihannya. Oke, oke. Terus lepas banget habis dari pihak Indonesia malapan ini kakinya gatel Pak Arya. Ini mas Jelton Prayugul yang pada kriterium menduduki peringkat ke-3. sedikit kesan dan pesan terimakasih yang tinggi-tingginya kepada seluruh tingkat baik-baiknya di polmi kebiasaan sipil yang akan melibat dalam gelaran ini dan juga masyarakat Kota Tekau kami memasukkan sesuatu yang akan dapat dipergunakan seorang yang mau kembali kamu tetap berhati-hati karena tim kami tengah melakukan loading Mas Abdul Gani apa ini kesan-pesannya ini hari ini senang tim kerja bagus besok pagi dua lagi Semarang oke oke mantap Mas Gani demikian yang dapat kami sampaikan pada isoplus tegal kriterium 2022 banyak salah kurangnya kami mohon maaf semoga liputan ini menghibur semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat pancar rezeki dan dimudahkan segala urusan baiknya Assalamualaikum Wr. Wb